Setiap 1 hektare kebun cabai ini dapat menghasilkan kurang lebih 25 ton cabai merah besar Sahabat semua, nah inilah pertanian cabai yang modern di luar negeri yang super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat agro inovasi semua, dimanapun Anda berada Apapun aktivitas Anda, saya doakan Anda selalu sehat, sukses, berkah selamanya Amin Ya Rabbal Alamin Taukah Anda mesin traktor pemanen cabai modern seperti ini dapat menggantikan 500 orang pekerja dalam sekali beroperasi? Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dalam proses pemanenan besar kebun cabai modern ini Sahabat semua, kali ini agro inovasi akan mengajak Anda semua untuk melihat proses budidaya cabai modern di Sepanyol Berbeda dengan di Indonesia, yang lebih menyukai cabai rawit sebagai varian yang paling diminati Di luar negeri, cabai yang umum ada di pasaran adalah cabai paprika dan juga cabai besar Salah satu ciri utama dari pertanian modern adalah banyaknya bantuan teknologi maju Baik dalam proses penanamannya, penyemprotan, hingga proses pemanenan Teknologi ini dapat digunakan hanya jika lahan yang dipakai sangatlah besar Mulai dari puluhan hingga ratusan hektare lahan untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat biaya operasional Dalam kasus pertanian cabai modern di Sepanyol ini, bahkan perkebunan cabai memiliki bendungan dan sistem irigasinya sendiri Untuk menangani proses penyiraman lahan cabai yang sangat luas Setelah musim tanam tiba, musim traktor akan membajak lahan dengan kedalaman kurang lebih 40 cm Setelah itu, mesin penanam pohon cabai ini akan melakukan dua pekerjaan Sekaligus membuat gundukan tempat tanam dan menancapkan batang pohon cabai Namun, sebelum proses penanaman ini, di balik rumah kaca terdapat pemilihan bibit dan juga penyemayan bibit cabai parian yang akan dibudidayakan Biji cabai yang sudah melewati proses pengecekan laboratorium akan dilakukan penyemean Setiap papan penyemean dapat menampung sekitar 200 biji cabai Setelah itu, selama 25 hari ini akan ditempatkan di rumah kaca dengan mempertahankan kelembaban dan akan disirap dengan air yang dicampur dengan kalsium nitrat Setelah 26 hari dan siap ditanam, para pekerja akan memindahkan ke mesin traktor penanaman yang khusus Di beberapa perusahaan tertentu, ada yang masih menggunakan sistem plastik mulsa Plastik ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi Menjaga kelembaban dan struktur tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma Bagi lahan yang masih menggunakan plastik mulsa, nanamnya biasanya masih dilakukan secara manual Untuk pertanian cabai modern di Spanyol, walau sudah memiliki sungai irigasinya sendiri dan karena lahan yang sangat luas, pertanian ini memilih menggunakan irigasi tetes Selain dilakukan untuk menghemat air, sistem ini juga memiliki keunggulan pemberian air secara konstan dan terukur dengan sistem penyiraman tanaman otomatis Sistem ini dikendalikan oleh sistem komputer sehingga media tanam tetap tercukupi kebutuhannya Untuk proses penyemprotan pesticida dalam pengendalian hama akan dilakukan dengan mesin traktor yang khusus dengan pipa yang mendekang ke sisi kanan dan kiri traktor yang memiliki 9 semprotan setiap sisi Jenis obat yang digunakan sesuai dengan musim dan jenis hama yang ditangani Ketepatan memilih obat menjadi kunci mengurangi kadar pesticida dan hasil panen yang bagus Setelah berumur 2,5 hingga 3 bulan, cabai siap dipanen Beberapa petani akan memanen dalam keadaan segar yang biasanya dijual ke pabrik saos ataupun untuk keperluan rumah Sedangkan sebagian yang lain akan dibiarkan menunggu kering terlebih dahulu Baru kemudian akan memanennya dengan mesin traktor Pemanen cabai ini dapat menggantikan 500 orang pekerja di mana perusahaan dapat menghemat uang dan waktu Yang selanjutnya cabai yang sudah dikumpulkan akan didistribusikan ke perusahaan atau bahkan untuk diekspor Setiap 1 hektare kebun cabai ini dapat menghasilkan kurang lebih 25 ton cabai merah besar Sahabat semua, nah inilah pertanian cabai yang modern di luar negeri yang sukses Semoga para petani Indonesia suatu hari akan dapat mengikutinya Salam jaya untuk para petani Indonesia Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini Sampai jumpa kembali di video berikutnya Semoga bermanfaat Sukses selalu untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton